Berikutnya upaya pencarian korban yang diduga tertimbun longsor akibat gempa masih terus dilakukan. Sulitnya medan membuat upaya pencarian terkendala karena alat berat yang susah menembus lokasi. Berikut laporan yang disampaikan Alfian Raharjo dan Wahyu Romadon dari kawasan Desa Cijendil, Dusun Cigenang, Cianjur, Jawa Barat. Saya saat ini ada di Desa Cigenang, Dusun Cigenang, di Cianjur, Jawa Barat. Seperti bisa kita lihat longsoran tanah tampak di belakang, tadi warga sudah berupaya untuk melakukan upaya pencarian secara swadaya dengan menggunakan alat seadanya. Dan di samping saya ini ada sejumlah sepeda motor yang berhasil ditemukan oleh warga gitu ya dan memang kondisinya sudah cukup parah. Dan kalau kita lihat untuk membantu upaya pencarian di lakukan warga juga sudah diturunkan sebuah alat berat yang nantinya akan digunakan untuk mengeruk bagian tanah di sana. Untuk mencari dugaan warga yang diduga masih tertimbun di antara longsoran tanah yang ada di Desa Cijendil ini. Ya untuk menuju ke tempat lokasi longsoran memang bukanlah sesuatu yang mudah karena memang letaknya berada di lereng bukit sehingga seperti saat ini harus naik ke jalan setapak yang memang kalau dilihat kondisinya juga tidak stabil ya. Karena sudah ada retakan-retakan di sini bahkan di samping ini juga rumah warga kondisinya sudah tidak layak lagi untuk ditinggali karena memang kondisinya sudah cukup parah. Saat ini saya akan bergerak untuk berjalan untuk menuju ke lokasi tempat dugaan ada sekitar 15 rumah yang tertimbun tanah longsor ini. Ya memang karena kondisi getaran gempa yang cukup kuat membuat seperti tampak di sini juga tembok-tembok banyak yang runtuh dan juga kondisi rumah tembok juga sudah retak-retak. Sehingga wajar saja jika warga lebih banyak memilih untuk tinggal di tempat-tempat pengusian meskipun dengan kondisi yang seadanya begitu. Dan kalau bisa kita lihat juga upaya pencarian sampai saat ini juga dibantu oleh beberapa aparat dari TNI dimaksudkan untuk lebih mempercepat lagi penemuan jumlah korban yang diduga masih tertimbun di balik longsoran tanah ini. Ya saat ini saya juga sudah bertemu dengan salah satu keluarga di mana keluarga beliau juga sampai saat ini masih belum ditemukan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Nama siapa Ibu? Nama saya cucu Hanayani. Pertama-tama saya ikut prihatin atas peristiwa yang menimpa keluarga Ibu. Sejauh ini harapan apa yang paling ingin Ibu harapkan? Harapan saya saat ini hanya ingin ketemu mantap saya sama keluarganya. Meskipun apa itu keadaan yang saya sudah berlaki, yang penting bisa ditemukan. Saya hanya ingin melihat mereka. Itulah harapan saya mungkin saat ini. Terus kemudian dengan hadirnya alat berat beko, terus kemudian dibantu aparat TNI dan sebagainya, apakah mungkin memang upaya pencarian ini bisa ditemukan hari ini begitu Bu? Ya, mudah-mudahan saja ya, soalnya Alhamdulillah satu persatu korban sudah ditemukan. Awal dari 36 orang korban, sudah ditemukan kurang lebih 6 orang, tinggal kurang lebih 30 orang yang tersisa. Mudah-mudahan hari ini bisa terselesaikan. Dan itulah mungkin harapan saya saat ini. Apapun kondisinya, Ibu berharap mereka segera ditemukan. Saya ikhlas, saya rido. Ikhlas ya Allah, saya ikhlas. Apapun itu, saya hanya ingin ketemu, melihat-merihat. Sampai saat ini timba Sarnas juga selain melakukan pencarian di area perongsoran, juga masih membereskan sejumlah bangunan-bangunan yang kondisinya memang tidak layak begitu ya. Mereka masih mencari-cari apakah memang di dalam bangunan ini masih ada korban atau tidak. Tapi setidaknya mereka berupaya melakukan upaya pencarian. Karena memang kejadian gempa kemarin terjadi pada saat siang hari di mana warga banyak yang sedang beristirahat begitu. Dan mungkin juga bisa saya berikan contoh di sini ya. Jadi di tempat saya saat ini, inilah salah satu warung yang masih berdiri. Jadi kalau kita lihat warung ini juga seperti ditinggalkan begitu saja kondisinya dengan barang dagangan yang belum tidak sempat dirapikan dan sebagainya ditinggalkan begitu saja. Dan kita juga tidak tahu ya bagaimana nasib pemilik warung ini. Jadi kita berharap memang mereka dalam kondisi aman begitu. Dan upaya pencarian juga masih terus dilakukan. Upaya aparat kepolisian dan juga dari TNI serta sejumlah lawan masih melakukan upaya pencarian di lokasi kejadian di desa Cijendil, Cianjur, Jawa Barat. Kita berharap dengan adanya upaya pencarian yang dibantu dengan hadirnya alat berat. Kemudian polisi dan juga TNI bisa segera menemukan korban yang diduga masih tertimbun di balik longsoran ini. Alfian Raharjo, Wahyu Ramadan, Cianjur, Jawa Barat.